Hai selamat suratulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kumbokarno audio hai oke pada kesempatan kali ini saya mendapat servisannya nah ini Hai eh speaker aktif ya speaker aktif tapi bukan untuk musik sebenarnya untuk lagu-lagu bukan ini ini biasanya untuk eh gitar atau keyboard ya oke nih Hai mereknya Prince Prince dengan tipe KB 20 ya Prince KB 20 oke eh speaker ini kelihatannya sudah lama nggak dipakai ya dari penampakannya seperti ini udah banyak debu dan ini juga ada rumah laba-laba sawang-sawang saya juga belum tahu kerusakannya apa yang jelas sama orangnya disuruh ngecek dulu ini kelihatannya udah lama di gudang nggak terpakai nah ini bisa dilihat juga disini debunya tebal sekali dan eh skrup-skrupnya sudah berkarat untuk kerusakan yang nampak yakni nah ini kablur nah ini kabelnya dikrikit tikus jadi kabelnya dimakan digigit tikus nah ini sudah mengelupas ya mengelupas tapi untungnya ini yang kabel ground ya kabel ground listrik yang terkelupas oke langsung aja akan saya buka saya juga belum tahu ini dengan tipe ini ini merek yang terkenal ya ini merek terkenal di tahun kalau nggak salah 80-an ya kita buka dalamnya bagaimana dengan speaker segini ini dia bisa mengeluarkan suara yang kenceng ya untuk speaker ini cukup kecil ya ini cuman menggunakan kira-kira 6 in cuman kalau cuman segini ya 6 in ini kayaknya ya oke langsung aja kita bongkar kira-kira-kira selamat menikmati selamat menikmati oke sudah saya bongkar ternyata memang benar disini dia memakai 6 in 6 in biasanya kalau seperti ini speakernya tidak ada merknya speakernya kosongan masalahnya dia biasanya pesan khusus dari pabriknya oke kita lihat untuk rangkaiannya ternyata hanya segini ya lor ya hanya segini rakitannya dan ini sepertinya setelah saya perbesar dengan ini dia memakai TDA2040 lor cuman kita akan kita coba aja ya langsung kita coba oke seperti ini biar terlihat oke kita cek dulu kabelnya oke enggak ada yang lepas ya saudaranya enggak ada yang lepas ya ini tadi cuman menggunakan 2 ampere 12 folder oke kita akan saya coba dulu apakah ada masalah dengan kitnya oke disini sudah saya siapkan sebuah make untuk ngetes apakah ada masalah dengan rakitan komponen saya sudah sediakan make oke kita masukkan dulu oke dan saya colokkan kabel AC nya oke sudah saya masukkan dan saya on ternyata masih normal kayaknya oke saya nolkan dulu semua oke akan saya angkat disini volumenya untuk make cek 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 low halo 1 2 3 dicoba cek cek halo 1 2 2 2 cek 12 22 ternyata eh tidak ada masalah ya dengan rakitan atau dengan powernya dan ini masih bunyi cik 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 low one cik oke masih bagus ya potensio juga tidak bermasalah ya tidak ada gerk gerk ya berarti potensio juga masih bagus lor cik cik one cik low low cik 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 kalau service seperti ini lor nah ini rezeki kita lor rezeki kita kenapa rezeki ya karena kita gak ganti komponen gak harus nyoder-nyoder ya ya jadi cuman nanti akan kita bersihkan lalu kita pasang lagi eh ganti kabel AC ya jadi ganti kabel colokan AC atau kalau memang orangnya enggak berkenan bisa di solasi aja lor beres udah ya jadi ini rezeki service tanpa eh mengganti komponen atau eh menyoder ya jadi cuman seperti itu ya lor ya nah cukup sekian dulu video kali ini nah ini saya masih pakai make ini ya oke nah cukup sekian dulu video saya kali ini eh yang baru melihat eh channel saya monggo di subscribe mungkin ada satu atau beberapa video yang bisa bermanfaat selera ya enggak oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Sekarang selamat wabarakatuh